Pihak Palang Merah Indonesia Bandar Lampung mengalami penurunan pasokan stok darah selama masa pandemi COVID-19. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Darah PMI Bandar Lampung pada Sabtu pagi saat menggelar donor darah di Rumah Tahanan kelas 1 Bandar Lampung. Selama pandemi COVID-19, jumlah pendonor darah di PMI menurun drastis. Setiap bulan, pihak PMI Bandar Lampung hanya menerima sekitar 10 kantong darah dari pendonor, padahal sebelum pandemi mencapai lebih dari 50 kantong. Hal tersebut diperkirakan karena banyaknya warga yang takut mendatangi tempat fasilitas kesehatan, termasuk PMI, untuk mendonorkan darahnya terkait menghindari pendularan COVID-19. Menurut pihak PMI Bandar Lampung, kebutuhan harian darah selama pandemi COVID-19 mencapai 100 hingga 150 kantong. Untuk selama pandemi, jumlah stok darah kita memang jauh di bawah normal. sebesar dengan pandemi. Anggapan saya untuk acara seperti anak lampas ini memang sangat bermanfaat buat kami, karena setidaknya itu bisa membantu sejajah stok kami 4 sehari ini. Karena kebutuhan darah kita di PMI, untuk di Bandar Lampung saja kita butuh 100 hingga 130 kantong. Jadi total yang mendapatkan darah untuk hari ini berjumlah 40 orang. 20 orang, Bang ya. Bang, ini memang siap rutin banget, Bang? Ya, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari bakti pemasyarakatan. Di sini untuk donor hari ini dilaksanakan khusus untuk petugasnya saja. Dari kegiatan donor darah di rumah tahanan kelas 1 Bandar Lampung, pihak PMI mendapatkan 40 kantong darah. Petugas PMI berharap kepada masyarakat agar tidak takut mendonorkan darah ke PMI karena menerapkan protokol kesehatan ketat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pelaksanaan acara perpisahan atau kelulusan murid SMK Al-Iman di Banjar Agung, Tulangpawang pada Sabtu lalu digelar secara tatap buka. Pelaksanaan ini tentu saja menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak boleh dihadiri oleh orang tua murid untuk menghindari terjadinya kerumunan berskala besar. Namun di tengah pelaksanaan acara, ada saja peserta yang masih lalai protokol kesehatan. Belasan murid tidak menggunakan masker. Lalai protokol kesehatan ini tidak berlangsung lama setelah pihak sekolah akhirnya mengingatkan para murid untuk memakai maskernya. Alhamdulillah maksimal dan belajar dari buka kita bisa memasakai semua pelajaran. Kemudian yakin lulus? Alhamdulillah yakin. Kemudian apa harapan ke depannya? Semoga bisa lebih sukses dan bisa masuk universitas yang lebih tinggi. Kegiatan judisium ini terhusus kepada anak-anak saya SMK 51, dilaksanakan secara internal, kita sesuai dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Karena situasi di Tulang Bawang ini sedang dalam masa PSBB yang ditekankan oleh Bupati kita yaitu Ibu Winarti. 126 murid yang lulus ini selama setahun terakhir melaksanakan belajar daring. Karena mereka berada di asrama dan tidak terkontaminasi dari pihak luar, pihak sekolah akhirnya mau menyepakati permintaan murid untuk menggelar perayaan kelulusan murid secara tatap muka. Angka kelulusan murid di SMA ini mencapai 100 persen. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. 297 calon kepala desa di Waikanan Sabtu lalu menjalani tes urin yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau Dinas PMK yang melibatkan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK setempat. Tes urin ini bagian dari salah satu syarat wajib saat mencalonkan diri menjadi kepala desa untuk memastikan bahwa calon kepala desa bukan pengguna narkoba. Tes urin ini dilaksanakan di halaman kantor BNNK Waikanan. Jika ada hasil tes urin yang positif, maka calon kepala desa yang terindikasi mengkonsumsi narkoba itu langsung digugurkan dari pencalonannya dan proses hukumnya diserahkan ke polisi. Misalnya kita ikuti aturan sesuai perbuku. Kalau misalnya ada yang positif, kita tidak tetapkan sebagai calon. Karena penetapan calon akan dilaksanakan pada tanggal 4 April besok. Tes narkoba di Kabupaten Waikanan, Alhamdulillah. Semoga untuk yang akan datang bersih narkoba untuk Kabupaten Waikanan. Kita diamanahkan dan yang bertanggung jawab untuk mengumumkan ini adalah kepala dinas pengguna sendiri. Karena kami tidak punya hak untuk memberikan berita acara itu ke publik seperti itu. Hasil tes urin calon kepala desa ini akan diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Waikanan selasa besok. Pemilihan kepala desa serentak di 85 desa di Waikanan itu akan dilaksanakan pada 27 Mei 2021 mendatang. Ardio Habah melaporkan dari Waikanan. Sejumlah komandan distrik militer atau dandim selampung melaksanakan patroli di wilayah perbukitan Lampung Barat. Patroli itu sekaligus diadakan dengan kegiatan olahraga pacu adrenalin barang komunitas trail jajaran gudang Kabupaten Setempat minggu pagi. Para dandim itu antara lain dari Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara, Kota Petro, Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Waikanan. Mereka bersama para anggota tani lain dan komunitas trail tampak siap membelah hutan Lampung Barat. Menggunakan motor trail mereka melakukan patroli wilayah kawasan hutan. Selain untuk olahraga, kegiatan itu juga untuk memantau keabadan hutan dari para pembalak liar. Para peserta bersemangat melintasi sungai hingga perbukitan. Patroli wilayah itu juga dilakukan karena sudah memasuki pergantian ke musim kemarau yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Para komunitas trail setempat pun siap membantu pihak keabadan mengawasi para pembalak di hutan dengan kegiatan olahraga trail bersama. Kita mengadakan kegiatan ini, kegiatan patroli wilayah sekaligus izin kemandan mengenalkan, mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat berkesan buat para kemandan yang ikut ngetrail di hari ini. Patroli itu dilakukan mulai dari kawasan Danau Randau, kecamatan Lombok Seminung, mengelilingi hutan kawasan Bukit Barisan Selatan, dan selesai di markas Kodim 0422 Lampung Barat. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.